Nomor urut 3, Prabowo Adung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta di hari pertama kampanye-nya. Sementara itu, pasangan cagup-cagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, melakukan ziarah ke bakam tokoh Betawi di TPU Karit Bifak Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, telah mengawali hari pertama kampanye di pemilihan kepala daerah 2024. RK Suswono mengawali kegiatannya dengan mengunjungi Museum Taman Makam Tokoh Bangsa di Kompleks Tempat Pemakaman Umum Karit Bifak Jakarta Pusat Rabu Siang. Makam tokoh Betawi yang dikunjungi oleh pasangan RK Suswono kali ini mulai dari makam FH Tamrin, Ismail Marzuki, Benyamin Sueb, dan Abraham Lugana atau Haji Lulung. Selain itu, pasangan cagup-cawagup nomor urut 1 ini juga menjempatkan diri untuk bersiarah pemakam istri Presiden RI pertama, Fatmawati Soekarno. Ridwan Kamil mengatakan kegiatan mengunjungi tokoh pejuang asal Jakarta ini sebagai bentuk sebuah adat untuk memulai perjuangan dalam berkontestasi di Pilkada Jakarta ini. Yang tentunya sejarah-sejarah ini akan menjadikan dasar pasangan Ridho menggunakan pengalaman sejarah untuk mendesain masa depan. Tidak ada hari ini tanpa masa lalu dan tidak ada masa depan tanpa hari ini. Jadi hari ini datang dari kerja-kerja masa lalu para pahlawan. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Pramonong Anung, memilih untuk bersilah turahmi menemui jajaran Dewan Masjid Indonesia di Jakarta Islamic Center Jakarta Utara pada hari pertama kampanye. Dalam pertemuan itu, Pram mengaku membahas berbagai persoalan mengenai umat muslim di Jakarta. Pram mengatakan para pengurus menguluhkan banyak masjid yang tidak mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah. Menyikapi hal itu, ia pun mencarikan solusi terkait hal tersebut jika nanti terpilih jadi gubernur Jakarta. Memang ada penurunan dan mereka juga mengeluhkan di Jakarta ini kurang lebih ada 4.600 masjid. Tidak semuanya mendapatkan boti dan tidak semuanya juga mendapatkan fasilitas yang seperti yang diinginkan. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 2 tahun 2024, pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 dimulai tanggal 25 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 November mendatang. Tim Lumputan, BTV